Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di pamerkannya mobil sport prototype Mada 9 seolah ingin menegaskan bahwa Afganistan bukan negara Islam konservatif, melainkan tetap mengedepankan inovasi modern CEO NTOB Muhammad Raza Ahmadi mengatakan, prototipe supercar tersebut telah dikembangkan oleh timnya selama 5 tahun dan dipimpin oleh 30 insinyur Mobil ini ditenagai oleh mesin Toyota, tetapi para insinyur ingin menggunakan powertrain listrik Institut Kejuruan Teknis Afganistan Gulam Haidar Sahama menyampaikan, mesin Toyota Corolla telah dimodifikasi sedemikian rupa Berita tentang supercar tersebut disambut banyak pujian di Afganistan Dan pengguna media sosial bersemangat membagikan gambar kendaraan ini di dunia maya Hadirnya supercar tersebut diklaim sebagai bukti kemampuan ilmiah dan teknologi Afganistan saat ini Jurubicara Taliban Zahibullah Mujahid dengan bangga memposting gambar mobil Mada 9 di media sosial Dan mengatakan pembuatannya merupakan kehormatan bagi seluruh negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!